hai 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku wawah arshila sebelumnya terima kasih sudah klik video ini ya Nah kali ini aku buat untuk handle tos rajut dengan motif seperti gambar di channel YouTube ya teman-teman ini Hai seperti ini ini kita punya lebar handle-nya 2 cm lebarnya ini bisa lebih lebar kalau teman-teman mau jadi tinggal teman-teman tambahkan bagian bawahnya ini dan bagian atasnya kedua tingkat single crochet caranya nanti bisa teman-teman lihat di video ya teman-teman karena ini aku hanya buat satu tingkat single crochet bagian bawah dan bagian atasnya satu tingkat single crochet Nah jadi untuk memasang bagian ujungnya sini memasang besi handle-nya seperti ini ini handle-nya lebar Hai 2 cm juga ya teman-teman jadi ini juga 2 cm kalau teman-teman lebih lebar lagi ininya harus lebar juga ya teman-teman karena ini pas caranya tinggal kita masukkan ke dalam sini dan tinggal kita jahit jahit jahitnya jahit biasa ya teman-teman tinggal kita jahit selesai seperti itu sebelum kita mulai jangan lupa subscribe like dan share biar ilmunya sampai ke teman-teman yang lain Mari kita mulai teman-teman ini aku pakai benang poliester 27 dengan merek poliponik untuk merek poliponik ini sama seperti merek poli-ceri yang banyak dipakai teman-teman cuman bedanya adalah untuk merek poliponik ini sedikit mengkilap dan pelai benangnya itu sedikit lebih besar dari poli-ceri ini bisa kita pakai hakpen nomor 3 dan nomor 4 disini aku akan pakai hakpen dengan nomor 3 sekarang kita mulai untuk membuat tali rantai disini kita akan ambil rantai sebanyak 250 rantai ini kelipatan dua ya teman-teman untuk rantai sepanjang 250 itu panjangnya sepinggangnya ya teman-teman kurang lebih sepinggang kita buat simpul awal dulu kemudian aku akan buat rantai sebanyak 250 rantai ini aku lanjutkan membuat rantai sebanyak 250 rantai ya teman-teman nah aku sudah buat rantai sebanyak 250 rantai kemudian kita akan membuat tusuk single croce di sepanjang lubang rantai kita mulai dari lubang yang kedua 1 2 kita membuat tusuk single croce di setiap lubang ya teman-teman jadi kita akan mendapatkan 249 Hai ini aku lanjutkan dulu sampai membuat 249 single croce nanti kita ketemu lagi di ujung sini ya teman-teman nah setelah dapat 249 single croce dari sini kita balik kita ambil dua rantai yang dua rantai ini sudah kita masuk satu double croce sekarang kita ambil empat double croce lagi di lubang berikutnya 1 2 3 4 jadi kita sudah dapat 5 double croce ya teman-teman kemudian aku kita membuat double croce di lubang yang kedua jadi kita skip satu lubang skip satu lubang masuk di lubang berikutnya kita membuat double croce nah dari sini dari sini kita akan membuat empat motif model double croce yang ditarik bersamaan pertama 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 kita akan buat tiga double croce yang ditarik bersamaan disini ya teman-teman caranya Hai masuk di lubang yang ini satu satu kita kait lagi benang-teman kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga sudah dapat yang keempat kita masuk ke lubang yang kita membuat double croce tadi disini untuk double crochet yang keempat disini ya teman teman setelah dapat 4 kita baru tarik bersamaan kita habiskan lalu kita kunci nah seperti itu jadinya lanjut kita membuat double crochet sama seperti tadi kita skip satu lubang masuk di lubang yang berikutnya kita membuat double crochet skip satu lubang di lubang rantai berikutnya dapat seperti ini kita membuat motif seperti ini lagi ya teman teman 1 2 3 selalu yang keempat kita masuk ke lubang yang kita membuat double crochet disini sudah dapat 3 yang keempat disini baru kita habiskan dan kita kunci ulangi cara yang tadi kita skip satu lubang membuat double crochet di lubang kedua 1 1 2 buat lagi motif seperti ini 1 2 3 yang keempat disini 4 habiskan kita kunci nah begitu seterusnya teman teman sampai habis nanti untuk di ujung sini kita sisakan 5 lubang di ujung sini ya teman teman kita mulai dari sini di lubang yang ini 1 2 3 3 4 5 karena di ujung sini tadi kita buat 5 double crochet 1 2 3 4 5 maka kita isi juga disini double crochet 5 1 2 2 3 4 5 sisakan 5 lubang terakhir disini teman teman dan ini aku lanjutkan dulu nanti kita ketemu di 5 lubang terakhir nah teman teman ini aku sudah selesai buat sampai ujung sisakan 6 lubang 1 2 3 4 5 6 kemudian kita akan membuat 5 double crochet karena di ujung sini tadi ada 5 double crochet jadi kita buat lagi 5 double crochet disini setelah motif terakhir ini kita skip 1 lubang kita masuk ke lubang berikutnya membuat double crochet 5 1 2 3 4 terakhir 5 selesai sampai disini kita lanjut tahap terakhir nanti kalau hasilnya agak kriul kriul seperti ini jangan khawatir ya teman teman karena tahap terakhir kita akan isi single crochet dari sini kita ambil satu rantai kita membuat 5 single crochet di lubang yang pertama yang ini 1 2 3 4 5 kemudian kita akan mengisi single crochet di atas motif ini yaitu di lubang yang yang ini kemudian di lubang yang disebelahnya yang ini dan yang ini kita skip satu lubang disini kita isi lagi single crochet disini disini kita skip satu lubang lagi kita isi lagi single crochet disini dan disini kita skip satu lubang seperti itu seterusnya ini kita coba kita isi di lubang yang ini kemudian di lubang berikutnya kita skip satu lubang yang disini kita masuk di lubang yang berikutnya lubang berikutnya jadi metodenya dua single crochet skip satu lubang dua single crochet skip satu lubang begitu seterusnya teman-teman nah seperti ini ini dua single crochet skip satu lubang kemudian dua single crochet skip satu lubang yang disini dua single crochet skip satu lubang dua single crochet begitu seterusnya teman-teman ini aku lanjutkan dulu sampai ujung nanti kita ketemu di handle task yang sudah jadi sampai disini sudah 242 ya teman-teman jadi nanti sama yang dibawah kita juga mendapatkan 249 tusukan ini 242 kita lanjut 243 244 245 246 247 248 248 tusukan terakhir 249 nah selesai sampai disini ya teman-teman kita boleh gunting ujungnya dan setelah jadi tinggal kita rapikan ya teman-teman kita rapikan kita ginikan aja nanti dia rapi ini bagian depan atau belakang ini bagian depan atau belakang sama aja teman-teman hasilnya bagian depan dan belakang itu mirip nah jadinya seperti ini terima kasih sudah mencoba teman-teman selamat berkreasi selamat berkini selamat berkini selamat berkini selamat berkini Terima kasih.